Dalam konten kali ini aku akan membawa kalian menuju ke era dimana para player old akan merasa sangat kangen dengan apa yang akan kalian lihat di video ini Kalau kalian mengaku player old kalian harusnya kenal dengan apa yang akan aku sajikan dalam video kali ini Kalau kalian penasaran aku juga mari kita saksikan video ini Dulu di Freewire tidak ada yang namanya rank, tidak ada yang namanya skin, tidak ada yang namanya skin skin dan skin bagi skin pakaian atau skin-skin senjata ya temen-temen semuanya bener-bener murni seneng-seneng hanya kita main have fun sama teman-teman kita main mabar mati ulang lagi mabar mati ulang lagi seperti itu enggak ada rank enggak ada skin-skin enggak jelas itu yang menambah damage ya ya sekaliannya seperti saat ini pokoknya lebih menyenangkan Free Fire yang dulu daripada yang sekarang bagaimana pendapat kalian tentang Free Fire sekarang kalian bisa tulis di komentar di bawah oke temen-temen disini aku bermain bersama temen-temenku temen-temenku yang ini kebetulan juga nemu dari kita mabar-barang random bisa dibilang Free Fire ini bisa menjadikan orang jauh atau kita yang enggak kita kenal akhirnya bisa menjadi temen baik dan saudara teman-teman Om Adam Dwek dan Om leda bukan leda ya ini leda tapi ada lede leda lede lalu ada komplong di sebelah sini menggunakan Kelly bajunya baju Jokowi oke bisa kalian lihat disini grafiknya sangat simpel temen-temen hanya pakai baju bajunya pun tanpa skin-skin itu hasil buka kred kalau dulu dapet kred hadiah harian itu dibuka dapet baju itu sudah Wow senang sekali terus ini kita menuju ke Lobby Lobby nya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Oh legend sekali jadi kangen aku kangen pengen main Free Fire zaman dulu lagi Wow Hai dengan suara-suaranya yang seperti kita menginjak eh comberan cewek 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 geli-geli gimana gitu suaranya kalian bisa denger sendiri suaranya geli-geli cipik 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 ya dan ada sebuah pohon legend di sebelah kiri ya teman-teman bisa kalian lihat itu ada yang bisa manjat pohon yang kelapa di sebelah kiri legend itu pohon legend pohon yang sangat legend ada dua hal legend di sini pertama manjat pohon yang kedua adalah nyungsep tapi disini kebetulan belum ada yang nyungsep Oh satu lagi lari-lari setak itu lari setak lalu lari-lari statis itu wui itu kompak kalau kompak itu bisa kalau kompak itu bisa enak itu dilihat itu rame lari-lari online tiga hal yang sangat-sangat legend bagi player old ya teman-teman oke disini petanya sangat-sangat berkabut ya ini bukan bukan free fire yang sudah tua-tua banget tapi ini sudah merekati update tapi disini belum ada rename tapi udah ada pulau nya tapi belum dibangun disitu belum ada bangunan disitu masih sepi dan seperti biasanya kita akan turun di rekek teman-teman di rekek tempat yang sangat melegenda sekali bagi para player old tempat dimana jika kalian berjalan dari arah hanggar menuju ke rekek jantung kalian akan berdebar-debar terutama jika kalian mendengar suara mobil ini adalah area kaleng-kaleng ya teman-teman bagi kalian yang player para player yang belum tahu dan di sebelah kanan itu ada pulau bukit yang sangat ini sangat penuh dengan kenangan banyak player yang rebutan turun di bukit itu terutama kita lihat nomor dua itu dia biasa turun disitu nomor empat dia nomor empat sudah mengklaim bahwa itu bukit adalah miliknya tidak ada player lain yang boleh turun disitu kita akan looting dulu kita cek-cek disini ada dua kotak dan satu box container legend ini wah kok kangen ini jadi kangen dan ada tenda di sebelah sana ini adalah gudang yang sangat melegenda teman-teman di sebelah sisi anak ada hanggar yang sekarang sudah dipindah agak ke arah ujung sebelah ujung deket laut dulu hanggar ada di sebelah tengah deket dengan kontainer ada kontainer gas itu kayak di sebelahnya ada kontainer gas yang ada tabung-tabung besar seperti di Mars elektrik itu ada banyak disitu dan ini tenda-tendang jujukan atau jujukan apa setiap player yang turun pasti menuju ke arah tenda masuk ke salah satu tenda ini pasti ada looting-an oke bisa kita lihat di sana ada factory teman-teman factory jaman old nah disini ada dua buah wc yang sangat wow wow kenangan disini wah wadah musuh ternyata di eh arah Alfamart Alfamart Indomaret dari dulu aku adalah pengguna SMG ya teman-teman walaupun ada air tapi aku selalu suka dengan SMG enggak tahu kenapa Emang aku nepo nggak bisa pakai shotgun tapi pakai SMG semua kadang senjatanya SMG semua Oh ada mobil Iya ya itu adalah tower yang sangat-sangat-sangat enak untuk jika Yona terakhir ada disini kita ngendok di tower itu udah merdeka sekali apalagi dapat AWM Wow udah auto puyah itu di sebelah sana ada dua buah tower yang sangat horror bagi teman-teman yang sudah telat masuk zona dari kejar-kejar zona telat yang di tower udah ada orangnya Wow udah kiamat itu kiamat auto kiamat Hai temen saya perang tapi aku enggak tahu musuhnya itu dimana Nah itu towernya dulu juga masih banyak pohon-pohon pisang ini jadi sebenernya sih enak loh kenapa pohon pisang dan rumput-rumputnya ini dulu panjang-panjang rumputnya itu panjang tinggi-tinggi enak untuk kamuflase tapi sekarang kok malah dikorupsi rumputnya korupsi atau enggak pernah di ini enggak pernah dirawat terus jadi kering-kering kerontang kurus-kurus rumput-rumputnya eh jadi gersang seger dan merangsang nah ya lalu disini ada sebuah wah pokoknya tempat ini regek ini untuk player old harusnya wah membawa sejuta kenangan membuat kalian terbacok dengan sejuta kerinduan Wow ya seperti yang aku bilang tadi kalau disini untuk dipakai ngendok sangat enak ya teman-teman aku biasa ngendok disini dulu waktu masih awal-awal belajar FF enggak tahu yang namanya ngeras itu apa eh shotgun itu apa tarung jarak dekat itu apa enggak tahu Oh temenku ditembakin dari aja m14 sangat GG dulu teman-teman damage-nya sangat ngeri dulu m14 m14 dan SKS ya teman-teman uh temenku senjatanya air semua ini masih nop semua ini tapi level ku udah tinggi dulu aku udah level 45 waktu FF ini udah sampai update kan yang ini ini temenku nembak apa ya Oh kenok Oh siap tapi yang jelas dulu dah ada NSC Mozilla temen-temen ini di zaman ini udah ada NSC Mozilla Hai dan ada Green juga dia mainnya dulu kalau Mozilla sama Green dan run sama siapa ya satunya lupa aku pokoknya bukan era NSC yang sekarang dulu NSC yang dulu itu ngangenin semua itu orang-orangnya sayang sekali kok bubar ini maksudnya enggak seperti dulu enggak kompak lagi apakah kalian kangen juga dengan NSC zaman dulu kalau aku sih ya kalau aku sih yes dan disini aku kekurangan air seperti biasa aku ya di kalian bisa lihat sendiri rumputnya sangat hijau dan tinggi teman-teman hampir setinggi nah kalau kita buat nge-burn auto enak itu seperti di pubg itu rumputnya sangat-sangat tinggi ya teman-teman hampir setinggi paha eh iya setinggi paha orang dewasa itu jadi yang sangat enak kecuali jika musuh kalian pakai settingan semut yang dimana rumputnya akan auto hilang Hai oke di sini room pohonnya juga sangat besar ya teman-teman kalian bisa lihat perbandingan orang orang dengan pohonnya perbandingan orang dengan pohonnya sangat-sangat tidak realistis teman-teman antara pohon ini pohon apa pohon pisang dan pohon ini sangat-sangat tidak realistis itu pisang atau palem ya itu kita bisa lihat temanku besarnya badannya dengan pohon ini sangat besar ya harusnya ini pohonnya emang-emang seperti ini ya teman-teman banyak-banyak pohon jadi kita nggak terlalu ngeri untuk lari-lari di tempat terbuka kalau sekarang kan pohon pisang ini udah nggak ada terus jumlah pohon juga udah dikurangi kita sampai ke factory yang ya sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan sih kalau di factory masih bentuknya masih seperti dulu cuma auranya aja agak sedikit gelap kalau dulu aura factory nya agak sedikit gelap nggak terang seperti sekarang pencahayaannya dulu suasananya masih agak suram-suram gimana gitu dan petanya juga item agak sedikit luntur-luntur Oke disini tidak ada perubahan yang sangat signifikan masih ada tower dua kecuali cuma pohon yang hilang itu dan di sana ada sebuah apa ya itu yang dulu itu di sebelah kiri itu bangunan itu apa namanya SD mirip di shipjad itu bangunan yang mirip shipjad itu itu juga sangat-sangat angker ya teman-teman sangat susah sekali mengalahkan musuh jika mereka sudah naik ke arah situ dan ada office juga di sebelah sana mungkin besok kita akan review office office apa sih office itu perbedaan office yang dulu dengan yang office yang sekarang Hai apakah ada yang kangen dengan office office dan area sekitar apa ya ya dekat hanggar itu area-area yang bisa membawa kenangan-kenangan kenangan-kenangan manis mungkin mungkin kalian dulu pernah kenal cewek di free fire lalu kalian sekarang kehilangan kontaknya mungkin ya hahaha atau kalian dapat pacar dari free fire tapi sekarang sudah putus atau masih nyambung atau bahkan sampai menikah seperti Mozilla Wow apa ini kompong-kompong ini by the way temenku dari awal free fire ini sampai sekarang masih bersahabat Hai orangnya kocak dan toksik super super toksik silahkan kompong komen dibawah kalau nggak terima oke dan kita sepertinya akan menuju ke bima sakti ini karena yonannya mengarah ke bima sakti Oke kita akan menuju ke bima sakti temen-temen di bima sepertinya tidak ada perubahan yang sangat-sangat banyak area yang jarang di rehab oleh Garena adalah salah satunya adalah bima sakti dari dulu areanya sama seperti ini enggak enggak ada banyak perubahan kecuali ditambah pohon malah disini kalau yang di tempat lain pohonnya dikurangi kalau di bima sakti ini pohonnya ada yang ditambah dan ada satu pohon legend di sebelah ujung sana yang kita bisa naik ya teman-teman karena pohonnya posisinya miring siapa yang masih inget atau dulu yang pernah naik juga naik-naik pohon tuh sampai ke atas untuk ngendok dan disini ada mobil sepertinya jeep hijau dan aku kekurangan air sepertinya teman-teman saya diras teman-teman saya diras dan kita harus berperang Oh ya orangnya datang us mati saya salah bawa senjata seperti biasanya dulu aku masih gagap kita mati kita saksikan temanku menembak tanpa perlindungan menembak tanpa perlindungan seperti Robocop temen oke ini tidak ada rank ya teman-teman kita main klasik terus untuk mengepush ini mengepush apa ya namanya kalau dulu itu win rate ya teman-teman jadi berapa persen kemenangan kamu dari jumlah total match yang telah kamu mainkan semoga kalian suka dengan konten ku kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya salam puyuh teman-teman